Salam Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, ketika kita berada dalam kondisi suasana yang terjepit, kita menghadapi masalah, lalu kita datang kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta petunjuk Tuhan. Adakah saat kita mendapatkan petunjuk, kita mau turut dan mau taat mengikutinya? Adakah kita mau mengikuti kebenaran yang ada dalam hidup ini? Begitu banyak pertolongan Tuhan datang dalam hidup ini, menunjukkan kepada kita kebenarannya, tapi berapa banyak dari kita yang melakukan kebenaran tersebut? Saudara, tidak sedikit ketika kita menghadapi masalah, kita datang ke gereja, kita ikut altar call, kita minta didoakan oleh pendeta, kita minta supaya semua permasalahan kita selesai mendapatkan jalan keluar. Tetapi ketika kita didoakan dan berdoa, lalu Tuhan memberikan petunjuk mengarahkan kita, apakah kita mau mengikutinya? Apakah kita mementaatinya? Begitu banyak orang memenuhi keinginan dirinya sendiri ketika dia datang kepada Tuhan, berharap supaya permasalahannya selesai dalam seketika. Nah, kalau kita belajar dari kisah seorang janda dari para nabi yang ada pada saat itu, yang terambil dari dua raja-raja empat ayat dua, di mana dia datang kepada nabi Elisa, di mana dia menghadapi suatu suasana, situasi terlilit, permasalahan ekonomi yang begitu berat, sampai anaknya saja keturunannya mau diambil menjadi budak dari penagih hutang tersebut. Ini menggambarkan suasana sudah mencapai puncak, dia tidak lagi sanggup untuk membayarnya, saudara. Dia berharap nabi Elisa memberikan jalan keluar, tapi memang betul, nabi Elisa memberikan petunjuk. Tetapi adakah wanita ini mau mengikuti petunjuknya? Saudara, mari kita lihat filmannya. Firman yang terambil dari dua raja-raja empat ayat dua sampai tiga. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapatku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara, ketika wanita tersebut menjawab bahwa hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, dia mengharapkan mujizat terjadi dari masalah yang dihadapi. Dia mengharapkan mujizat terjadi itu sekejap pada saat itu juga, Nabi Elisa mau membayarkan hutang-hutangnya, memenanggung semua permasalahan ekonomi yang dialami. Tetapi, justru Nabi Elisa memberikan saran apa yang harus dilakukan oleh wanita tersebut. Saudara, ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ternyata, ketika kita datang kepada Tuhan pun, Tuhan tidak melakukan seperti apa yang kita harapkan. Tuhan punya tatanan. Nabi Elisa pun memberikan tatanan-tatanan cara bagaimana menolong wanita tersebut keluar dari permasalahan yang ada. Tidak sedikit dari kita tidak mau mengikuti tatanan yang ada. Kita punya instan. Kita datang kepada Tuhan, kita klaim, kita berdoa, setiap permasalahan kita bisa selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hutang kita dibayarkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang sering kita lakukan. Berapa banyak orang Kristen pada masa kini melakukan klaim, 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 klaim. Selalu mengklaim Tuhan seperti asuransi. Mengklaim Tuhan di sana-sini. Mengklaim Tuhan supaya bayarin hutangnya. Mengklaim Tuhan supaya menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika menghadapi hal seperti ini, banyak orang datang kepada Tuhan untuk mengklaim supaya Tuhan memenuhi keinginannya. Ingat saudara, jangan kita klaim Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Tapi mari kita klaim diri sendiri. Adakah kita melakukan keinginan Tuhan di dalam kehidupan ini? Saudara, ketika kita datang memohon petunjuk kepada Tuhan. Tuhan punya tatanan, Tuhan punya cara, Tuhan punya prosedur di dalam menolong saudara dan menolong saya. Dan kita harus mengikuti prosedur tersebut. Sama seperti janda tersebut. Dia mengharapkan mujizat, tetapi Nabi Elisa mengajarkan kepada janda ini. Dia punya tatanan, dia punya cara yang harus diikuti. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa? Bahwa wanita ini diminta, ditanya apa yang dia punya. Yang dia jawab, dia tidak punya apa-apa. Bahkan sebuah buli-buli minyak itu dianggap tidak ada harganya sama dia. Karena dia berkata dia tidak punya apa-apa. Dia menganggap bahwa buli-buli minyak itu tidak berharga dalam dirinya. Saudara, lalu Nabi Elisa memerintahkan kepada wanita ini. Pergilah, keluarlah, pinjamlah bejana-bejana yang banyak. Jangan sedikit, bejana-bejana yang kosong. Di sini Nabi Elisa mengajarkan secara tidak langsung kepada wanita ini, kepada janda tersebut, supaya dia mau bekerja. Dia mau berusaha. Nabi Elisa melihat dan menuntut, memohon, mengharapkan si perempuan ini taat mengikuti aturan-aturan yang ada. Taat mengikuti petunjuk yang ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Elisa juga menyadari bahwa janda ini mengharapkan mujizat terjadi seketika. Tanpa dia harus bersusah payah. Tetapi itu tidak terjadi. Justru Nabi Elisa mengajarkan bahwa dia harus bekerja, meminjam bejana-bejana dari sana. Dia harus menyadari segala situasi yang dihadapi di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dihadapi oleh wanita ini? Dia berharap mujizat terjadi. Tetapi, suasana yang ada pada saat itu, situasi pada saat itu, mengajarkan wanita tersebut, supaya dia hidupnya berubah. Cara hidupnya, pola hidupnya, pola berpikirnya itu berubah. Saudara, begitu pula dalam kehidupan kita. Ketika suasana yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan ini. Lalu kita berdoa sama Tuhan minta mujizat, boleh dikata, rasanya seperti seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa kita. Seperti seakan-akan Tuhan itu berdiam diri dan tidak mau melakukan mujizat untuk masalah kita. Perlu kita menyadari dan merenungkan, bahwa itu semua diizinkan Tuhan. Suasana yang terjadi, situasi yang terjadi. Bahwa Tuhan menggunakan semua itu untuk membentuk cara hidup kita. Membentuk gaya hidup kita. Karena segala suasana yang dipakai oleh Tuhan pada saat itu, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Supaya mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Saudara, inilah yang harus kita taatin. Ketika kita menghadapi masalah yang sulit, kita harus bertahan. Ketika kita membaca firman Tuhan yang terambil di dua raja-raja 4 E3 ini, di mana di sini mengajarkan kepada jana tersebut, supaya dia berusaha untuk meminjam kepada tetangganya berjana-berjana yang kosong. Berapa banyak dari kita pada saat ini, ketika kita menghadapi kesulitan. Kita datang kepada orang lain, kita datang kepada tetangga-tetangga kita. Kita bukan meminjam bahan untuk kita berjuang berusaha, tetapi kita meminjam uang, supaya memenuhi kebutuhan kita. Menyenangkan kebutuhan kita, supaya masalah kita selesai. Padahal sebenarnya tidak selesai. Karena ketika kita meminjam, kita pun harus mengembalikannya. Dan di situ tidak selesai. Apa yang diajarkan Nabi Elisa? Justru wanita ini harus datang meminjam bejana. Bejana yang kosong, dia harus meminjam. Supaya wanita ini mau bekerja, mau berusaha. Bahwa intinya, adakah janda ini mau menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa? Ketika dia mau menuruti Nabi Elisa, berarti dia benar-benar menghargai cara Tuhan menolong dirinya. Adakah saudara sekarang ini menghargai cara Tuhan menolong diri saudara? Ketika saudara hanya mengklaim Tuhan, supaya Tuhan melakukan mujizat, menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Justru saudara tidak menghargai cara Tuhan untuk menolong saudara. Saudara, bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan mujizat. Tuhan masih mendapat melakukan mujizat sampai saat ini. Mujizat itu memang masih ada. Tetapi adakah orang yang mau menerima mujizat tersebut? Dibentuk hidupnya, dibentuk caranya, dibentuk pola pikirnya. Saudara, mujizat masih tetap ada. Tetapi adakah dari saudara saat ini yang mau memberikan diri untuk menerima kondisi, menerima keadaan, supaya dibentuk melalui situasi yang tidak menyenangkan tersebut. Sehingga kita siap untuk menerima dan melihat pertolongan jalan keluar yang dari Tuhan. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus ketika kita mau taat pada kebenaran. Kita belajar mengikuti dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi mulai hari ini, ingat saudara, jangan klaim Tuhan untuk melakukan keinginan kita. Tapi klaimlah diri saudara dan diri kita sendiri masing-masing. Apakah kita sudah melakukan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus Kristus memberkati, salam transformasi.